El Rumi gandeng tangan Fuji Utami alias Fuji saat hadir di acara konser Dewa 19 bikin sok warganet. Selain itu penampilan terbaru Fujianti Utami Putri kembali memukau publik. Pasalnya, Fuji tampil mempesona dengan Old Hollywood Style di acara ulang tahun sahabatnya. Penampilan Tante Galaska ini dari gaya berbusana, make-up dan hairstyle bahkan begitu mirip Marilyn Monroe. Terlebih, Fuji juga mengenakan dress menerawang berkilau dengan perpaduan warna putih, gold dan silver. Play AC, tulis Fuji dalam caption Instagram seperti dikutip suara.com pada Senin, 8 Juli 2024. Fuji juga membagikan video yang menunjukkan potret dirinya sebelum dan setelah di make-up. Saat belum dandan, Fuji terlihat hanya mengenakan pakaian tidur dengan rambut tergerai dan poni digulung. Usai berdandan, penampilan Fuji langsung berubah 180 derajat menjadi jauh lebih ikonik. Ia tampak mengubah gaya rambutnya bak artis-artis Hollywood era 80-an. Penampilan Fuji pun bertransformasi menjadi berkelas dan glamor. Apalagi adik ipar mendiang Vanessa Angel ini juga mengenakan shawl berbulu yang semakin menonjolkan kemewahan. Sontak, penampilan kakak Fadli Faisal itu ramai dipuji penggemarnya di kolom komentar. Bahkan tak sedikit penggemar Fuji yang mengkritik pedas para haters. Apalagi, Fuji sebelumnya sempat disebut memiliki aura maghrib. Kini, penggemarnya dibuat terpana dengan penampilan memukau Fuji, serta balas mengkritik para haters. Wow elah cakep bener weoi, sahut warganet. Keren, idolanya Indonesia ini Fuji, Fuji warganet. Oh ini yang katanya aura maghrib? Celetuk warganet. Cantik. Semangat terus Uti abaikan haters mereka yang membuatmu semakin banyak rejeki, pesan warganet. Uti cantiknya gak ketulungan. Semoga kalau aku punya anak cewek cantik seperti Fuji. Cantik imut-imut pinter rezekinya berlimpah ruah, harap warganet. Sumpah kayak bukan Uti, berkelas sekali, puji lainnya. Dari Tinkerbell cosplay jadi Betty Boop, komentar warganet. Tapi ini sumpah cantik banget kayak cewek-cewek Eropa zaman dulu, timpal lainnya. Seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami mengungkapkan perasaannya usai ditipu oleh ex-manajernya, Batara Ageng. Akhirnya Batara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penggelapan dana RP1, 3 miliar. Diketahui sebelumnya Batara telah menggelapkan dana dari pembayaran 21 hasil pekerjaan Fuji. Batara menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Padahal, Fuji menganggap Batara seperti keluarganya sendiri sehingga ia mengaku sangat kecewa dengan aksi ex-manajernya ini. Fuji juga mengaku selama perjalanan hidupnya, ia baru merasakan sakit hati paling dalam atas tindakan Batara tersebut. Paling nyakitin dan paling sakit, dia sih, tulis Fuji. Terima kasih telah menonton!